Dampak kemarau panjang harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Buleleng, Bali meroket hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, puluhan hektare tanaman cabai mati dan gagal panen karena kekurangan air. Beginilah kondisi lahan pertanian di Desa Celekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kekurangan air, puluhan hektare tanaman cabai mati dan tidak bisa dipanen. Dampaknya, produksi tanaman cabai pun menurun drastis hingga 50 persen. Dalam kondisi normal, satu pohon cabai bisa menghasilkan sebanyak 1 kilogram lebih. Namun saat ini hanya bisa menghasilkan 5 ons dan maksimal 8 ons. Sementara sebelum musim kemarau, satu hektare lahan dapat menghasilkan sekitar 20 ton cabai. Pada musim kemarau, hasilnya sekitar 10 ton. Petani pun merugi hingga jutaan rupiah. Kekeringan yang melanda puluhan hektare tanaman cabai di Pulau Jawa berdampak pada naiknya harga cabai di Pulau Bali. Di Kabupaten Buleleng, Bali, harga cabai meroket hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Dari harga normal 35 ribu hingga 50 ribu rupiah. Sejumlah pasar di kota Singaraja misalnya. Tak ada pasokan cabai rawit dari Pulau Jawa, pedagang terpaksa naikkan harga dan datangkan cabai lokal Buleleng. Sementara cabai besar naik dari 15 ribu rupiah menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Pembeli keluhkan hal ini dan terpaksa kurangi jumlah pembelian. Diperkirakan harga cabai di kota Singaraja akan terus merangkak naik sepanjang musim kemarau. Tim Liputan melaporkan untuk NET.